Intro Media sosial tengah ramai membicarakan tentang bahan bakar minyak jenis Pertalite yang dianggap lebih boros setelah mengalami kenaikan per 3 September lalu. Sempat juga ramai tentang pemberitaan bahwa adanya perubahan warna yang terjadi pada produk Pertalite yang membuat masyarakat yakin bahwa memang ada perbedaan antara produk Pertalite sebelum dan sesudah kenaikan harga. Iya, khawatiran masyarakat ini juga diperkuat dengan semakin panjangnya antrian di SPBU. Nah, kondisi ini juga bisa saja mengindikasikan bahwa kendaraan per motor memang lebih cepat mengalami kehabisan bahan bakar. Awalnya saya tidak percaya, ternyata bukan dari saya saja. Banyak pengguna lain dan teman-teman saya juga mengatakan Pertalite itu sekarang cepat habis. Hal senada juga dirasakan oleh Ariadi, hingga akhirnya pria yang berprofesi selaku kurir ekspedisi ini memutuskan untuk berganti jenis bahan bakar. Iya, saya pindah. Sejak saya merasa boros di situ, saya pindah. Saya sekarang pakai... Menanggap itu dengan ini, PT Pertamina Patran iagam memastikan pihaknya tidak pernah mengubah kualitas maupun komposisi Pertalite pasca kenaikan harga BBM. Kualiti kontrol juga terus dilakukan sejak BBM turun dari kapal hingga distribusi ke SPBU. Kami tegaskan sekali lagi bahwa tidak ada perubahan spesifikasi atau kualitas pada produk BBM RON90 atau yang kita kenal dalam Pertalite yang dijual di lembaga penyalur resmi Pertamina. Sebenarnya warna asli BBM itu adalah bening. Sehingga kita menambahkan zat pewarna ini hanya bertujuan untuk masyarakat umum dapat membedakan jenis BBM yang digunakan. Dan zat pewarna ini atau warna itu tidak berpengaruh terhadap performa atau kualitas atau spesifikasi BBM. Pemerintah lewat DIT Jian Migas juga melakukan pengujian terhadap kualitas Pertalite di 6 SPBU di DKI Jakarta. Hasilnya, melansir dari halaman Lemigas, Dirjen Migas Tutuka Aryaji mengatakan seluruh BBM Pertalite sesuai spesifikasi. Sementara itu, ahli bahan bakar dan pembakaran Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung, Trius Wicayanto menilai tudingan penurunan kualitas Pertalite baru bisa dibuktikan bila ada uji teknis di laboratorium dengan skema engine testbed. Dengan uji teknis, dugaan itu bisa didukung atau disanggah berdasarkan data dan fakta yang ada. Ya, begitulah pendapat ahli maupun sanggahan dari pihak Pertamina. Tapi yang pasti bisa kita lakukan saat ini adalah mengetahui caranya menghemat BBM dengan cara berkendara yang benar. Salah satunya adalah hindari kemacetan. Tapi bila harus dihadapkan dengan macet, pastikan kita bisa mengontrol emosi. Nah, yang jadi masalah adalah kemampuan manusia dalam mengontrol emosi itu kan berbeda-beda. Ada yang mungkin dikejar waktu, kemudian ada yang sudah ditunggu orang, sehingga mereka terlihat stres. Ketika stres, mereka mengemudikannya jadi seruntulan. Ke kanan, kiri, segala macam. Dan perlu diketahui, kendaraan bermotor yang sebelumnya diisi Pertamax lalu berganti ke Pertalite, juga bisa membuat konsumsi BBM jadi terasa lebih boros. Hal ini terjadi karena Pertamax secara umum memiliki nilai kalor dan oktan yang lebih tinggi dibanding Pertalite. Tim Liputan, CNN Indonesia